Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai Promosi Shopee Affiliate yang sering banget kena pelanggaran Contohnya di facebook, karena facebook juga merupakan Salah satu media sosial yang sering banget aku gunakan juga Dan kebetulan ini tuh ada yang nanya gitu ya kan Kenapa sih notifikasi dari facebook 3 postingan anda melanggar standar komunitas kami gitu Kenapa seperti ini? Jadi guys itu tuh Shopee Affiliate itu kan ada peraturannya ya Kalau misalkan kita sering banget share link Shopee Affiliate Misalnya sehari 10 link gitu Karena sering share random kayak gitu Misalnya kayak share linknya setiap hari banget Terus kayak nanti tuh akan bertumpuk menjadi spam Dan nantinya tuh bakalan kena peringatan dari si facebook Nah jadi peringatannya salah satunya tuh kayak gini Postingan anda melanggar standar komunitas Solusinya seperti apakah supaya akun facebooknya tetep aman Solusinya kalian harus hapus video yang kalian share Dan linknya pun harus Pokoknya berikut linknya harus dihapus juga guys Karena kenapa? Karena kalau misalkan kalian tidak hapus videonya Nanti bakalan di non aktifin akunnya guys Itu tuh sekarang tuh facebook bener-bener kayak ketat banget Iya gak sih kalian ngerasain gak yang sering banget share Shopee Affiliate di facebook Karena aku dulu sering banget nge-share di real facebook Dulu tuh aku sering nyematin taruh linknya tuh deskripsi ya Di deskripsi real facebook Itu lancar banget guys Sering banget bisa Masih bisa Tapi lama-kelamaan Jadi tuh kayak efektivitasnya tuh kayak menurun gitu loh guys Apa namanya Jarang ada yang nonton Maksudnya kayak yang tadinya ribuan Eh tiba-tiba melempem banget dong Kayak cuman 50 orang Kemudian cuman 60 orang gitu Itu bisa salah satu penyebabnya itu mungkin aku sering banget nge-share di sana Dan jadinya tuh malah kena spam gitu loh Jadi efektivitasnya sama si facebook tuh diturunin Jadi orang gak terlalu banyak lagi yang nonton real facebook aku Dan selain itu juga Karena saking seringnya aku naro video dan link di real facebook Itu aku jadi gak bisa naro link di deskripsi Kalian pernah gak sih nge-nge-nge apa namanya Merasakan hal yang sama Aku kira tuh emang peraturan di facebook Tidak bisa lagi gitu naro link di real facebook Tapi ternyata itu kita kena spam guys Jadi tuh kita gak bisa Pokoknya tuh kayak gitu-gitulah Kalian harus perhatikan banget ya Sekarang soalnya facebook sensitif banget Dan selain itu juga kita harus menjaga banget nih Akun facebook kita Apalagi kalau misalkan pertemanannya yang udah Super banyak banget Sayang banget ya kan Kalau misalkan tiba-tiba akunnya di nonaktifkan Nah ini contoh ada juga nih Postingan yang melanggar standar komunitas Kalian harus banget wajib untuk menghapus Postingan yang sudah kalian post gitu Dan disini juga sebenernya sih banyak solusi-solusinya sih Nih kayak Kayak info-info dari teman-teman yang memang Apa sih namanya Kayak Masih orang-orang Shopee affiliate juga Jadi kayak orang-orang yang bergabung di Shopee affiliate juga Nih aku kasih tau Jadi Kenapa terkena spam seperti itu Jadi mengirimkan pesan acak Berisi link affiliate yang bersifat spamming Jadi pemblokiran akun Shopee affiliate program Penaltinya ya Jadi kalian juga jangan sering-sering banget guys Kayak nge-share-nge-share Misalkan di grup Beret misalkan 10 link 20 link kayak gitu-gitu Soalnya Nanti tuh suka tiba-tiba ada peringatan aja gitu loh Jadi mending ya dipilih-pilih lah Produk yang memang pengen kalian share banget Atau misalkan produk yang lagi booming gitu loh Jangan terlalu bikin spam Jadi nanti takutnya Kena tegor lagi gitu loh Karena sering banget kena tegor Kan nantinya juga akunnya tuh jadi Jadi apa ya Jadi jelek gitu loh guys Reputasinya semacam mirip-mirip TikTok lah Kayak gitu Jadi aku tuh Tadi aku info-in ya Aku pernah kena juga Jadi tuh disini nih di reel Biasanya kan buat reel tuh Lancar-lancar aja ya kan Kayak misalkan kita posting Nih posting kayak gini Misalnya Terus Nah disini guys Di deskripsi Itu tuh aku tiba-tiba Tidak bisa posting Jadi tuh linknya tidak bisa Sebenernya aku tempelin linknya disini Cuma nanti tuh di videonya tidak ada gitu Itu memang aku pernah banget Kena ya pelanggaran juga gitu Makanya sekarang Aku lebih berhati-hati Kalau misalkan mau posting di reel Facebook Itu biasanya aku random guys Misalnya video Kemudian foto Kemudian video lagi Kemudian posting tips dan trik Apalah pokoknya tuh harus random guys Jadi gak boleh Terus-terusan Shopee affiliate Shopee affiliate Shopee affiliate Gak bisa begitu Jadi sih Facebooknya juga kayak Mungkin dia Apa ya Menemukan link-link yang sering banget Di share Makanya Mereka akan Merespon kayak Ini tuh spam gitu loh Jadi makanya harus hati-hati Kayak gitu Oke itu dia ya Untuk info-info Mengenai Spam Atau pelanggaran Komunitas di Facebook Oke kalian harus hati-hati banget Karena sekarang juga Facebook Udah sensitif Semenjang ada link-link Shopee affiliate Itu bener-bener kayak Dikit-dikit melanggar Dikit-dikit melanggar Ya kan Pasti buat temen-temen yang Pakai media sosial Facebook Untuk Shopee affiliate Itu pasti bener-bener Ngerasain banget Kayak gitu Ini udah scroll-scroll Akhirnya nemu juga nih Yang warna pink Ini tuh Pandaoma Strika Mini Portable Dan ini tuh penilainya 4,8 Dan terjualnya udah 300an Dan disini udah Shopee Mall Jadi pasti udah oke Dan bakalan dapet komisi ya Udah aman gitu ya kan Terus kalau misalkan Kalian mau make sure Apa namanya Bagus gak sih gitu Apa namanya tuh Produknya gitu Kalian bisa cek aja Di kolom komentar Nih komentarnya banyak banget Yang info bintang 5 Jadi kalian bisa cek sendiri ya Kemudian setelah itu Kita langsung aja salin Salin tautan Ini tautannya Terus disalin Nah setelah itu Kita masuk lagi ke Facebook Karena aku Jadi kebetulan Aku udah kembali lagi Bener Karena aku udah random posting Selain Shopee Affiliate Aku juga posting yang lain-lain Makanya sekarang udah bisa Terus kita ganti ya Audionya Senyiapkan untuk suara aslinya Terus tambah musik Untuk musik kalian bisa Bisa pilih musik yang lagi hits Bisa pilih musik yang lagi hits Oke udah Kemudian posting deh Nah kayak gitu ya Nah kayak gitu ya Untuk posting di real Facebook Sebenernya mudah banget Cuman ya kalian harus hati-hati Jangan terlalu sering nyampah Atau sering posting Spam-spam Maksudnya Shopee Affiliate Yang terindikasi Spam gitu loh Jadi mungkin Itu karena kita sering banget Nge-share-nge-share Link Shopee Affiliate Terlalu banyak Makanya nanti Bentukannya kita Kena tegur Facebook Gitu loh Nah ini Masih loading Karena Tuh udah Real siap Untuk ditampilkan Kita lihat Nah kayak gini nih Nah yang aku bilang tadi Jadi tuh Aku kan nulis link nih Di deskripsi Pembelian klik link HTTP ini Ini udah bener Muncul disini Tapi Kalau misalkan aku Kena Spam Biasanya tuh Aku Naruh link di deskripsi Tidak muncul nih Di bawah ini Jadi harus bener-bener Apa namanya Random posting Yang pentingnya Jangan monoton banget Posting Shopee Affiliate Seperti itu infonya ya Oke temen-temen ya Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa beranfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax